Pembelajaran tetap muka yang tak sesuai aturan PPKM level 3 salah satunya terjadi di SMP Negeri 1 Banda Aceh. Di sekolah ini pembelajaran tetap muka dilakukan terbatas dengan waktu belajar 2 jam sehari dan dengan pembagian shift. Jumlah siswa berkisar 8 hingga 10 orang per shift dalam satu kelas. Ketentuan protokol kesehatan tetap dilakukan dengan pengukuran suhu badan siswa dan guru lalu wajib mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak duduk antar siswa. Namun pihak sekolah mengklaim pembelajaran tetap muka terbatas ini dilakukan seizin orang tua masing-masing siswa.